Pemirsa Kegiatan Pelatihan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Terampil Kota Jambi bidang Tukang Plaster Angkatan 10 yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi diikuti oleh 50 peserta. Simak liputannya berikut ini. Selasa 2 Agustus 2022, Dinas PUPR Kota Jambi melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pembekalan dan Uji Sertifikasi untuk Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Terampil Kota Jambi bidang Tukang Plaster Angkatan ke-10. Dalam pembukaan pelatihan tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Dinas PUPR Kota Jambi, Ajri Sawindra, Kabit Bina Konstruksi dan Pengendalian Berlian Toharahab, dan dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Disampaikan oleh Wakil Wali Kota Maulana, bahwa Kota Jambi merupakan ibu kota provinsi dengan investasi yang terus tumbuh dan berkembang dan memiliki potensi pembangunan yang terus berkembang. Sehingga dirinya berharap kegiatan ini dapat menjadi kesempatan dalam membuka lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja konstruksi. Selain itu, kegiatan ini tentunya bertujuan untuk melahirkan para tenaga kerja konstruksi bidang tukang plaster yang bersertifikasi, agar pembangunan di Kota Jambi dapat lebih berkualitas. Ada 50 tenaga kerja plaster yang kita ikutkan dalam pelatihan ini, karena sesuai dengan undang-undang bahwa semua profesi, terutama di bidang konstruksi harus tersertifikasi. Dan ini menjadi salah satu persyaratan ketika pembangunan konstruksi dilaksanakan, terutama proyek-proyek pemerintah maupun proyek-proyek yang besar lainnya. Oleh karena itu, Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi dengan investasi yang terus tumbuh dan berkembang, potensi pembangunan terus berkembang, pemerintah juga melakukan pembangunan terus, maka kita berharap ini membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk masyarakat Jambi yang memiliki keterampilan. Tetapi karena persyaratannya harus sertifikasi, kita lakukan ini. Secara bertahap nanti akan disertifikasi. Kalau yang lewat proses pemerintah ini semua gratis, akan diberikan baju dan lain-lain, alat keselamatan pekerja. Nah ini adalah kesempatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi stimulus bahwa kita semua dalam proses pembangunan ini.